Anda kembali menyaksikan Buletin Anews yang pemirsa petugas gabungan Sistem Pengawasan Orang Asing menggelar Razia WNA di sejumlah tempat kos kawasan sawah besar Cekerta Pusat. Dalam Razia, petugas sempat menarik paksa seorang WNA lantaran bersembunyi di bawah kasur. Razia, gabungan Sistem Pengawasan Orang Asing ini melibatkan petugas imigrasi, kejaksaan Satpo, PP, BNN, TNI, dan Polri. Razia dilakukan di sejumlah rumah kos kawasan sawah besar Cekerta Pusat menyusul banyaknya laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas para WNA. Petugas terpaksa harus mendobrak paksa pintu lantaran banyak WNA tak mau membuka pintu kabar. Diduga ketakutan salah seorang warga negara asing bahkan ditemukan tengah bersembunyi di bawah kasur. Sebagian besar WNA yang terkena Razia merupakan warga asal benua Afrika dan tidak memiliki dokumen lengkap izin tinggal di tanah air. Para WNA ini diduga merupakan sindikat penipuan secara online. Sembanyak 40 orang lebih warga negara asing yang diamankan langsung digiring ke kantor imigrasi Cekerta Pusat untuk diperiksa lebih lanjut. Pemiru penampungan ini.